Terima kasih kepada teman-teman wartawan yang sudah rela menunggu lebih dari satu jam ya, atau bahkan ada yang dua jam. Kita sama-sama posisinya hari ini menunggu. Kami menunggu kehadiran Ketua Umum PKB, DPP PKB Pak Muaymin Iskandar untuk melakukan pendalaman dengan meminta informasi-informasi baik secara lisan maupun tertulis yang kita harapkan beliau bawa ke sini pada hari ini. Tetapi sampai saat ini tidak ada informasi sedikitpun mengenai apakah beliau akan hadir atau tidak. Nah setelah satu jam lebih kita menunggu, kita simpulkan Pak Muaymin tidak hadir. Pertanyaannya adalah kenapa tidak hadir? Ini mungkin sama dengan teman-teman sekalian yang mempertanyakan kenapa tidak hadir. Padahal kami sudah menunjukkan niat baik, mengundang dengan agenda yang jelas, melakukan konfirmasi-konfirmasi dari apa yang kami lihat, kami dengar, dan kami terima, baik itu dalam bentuk dokumen maupun informasi-informasi, pemberitaan-pemberitaan, dan lain sebagainya. Kami akan klarifikasi kepada beliau sebenarnya dengan cara seperti itu, dengan cara langsung bertemu, tatap muka. Tetapi ya Alhamdulillah ketidakhadiran beliau ini tentu tidak mendukung upaya konstruktif BBNU untuk melakukan perbaikan dari partai PKB ini. Padahal tidak terlampau banyak masalah yang akan kami angkat. Kita fokus di tiga hal kaitannya dengan DPP-BKB berdasarkan kesimpulan yang sementara ini sudah ada di tim panel ini. Yang pertama masalah kewenangan, kewenangan dari Dewan Surok yang semakin hari semakin menipis, semakin bergeser ke Ketua Umum DPP-BKB. Nah, hal ini kita ingin konfirmasi kepada beliau. Yang kedua masalah permusawaratan, juga kami ingin konfirmasi. Yang ketiga kaitannya dengan tata kelola organisasi. Tiga hal ini yang kita fokus untuk lakukan pendalaman. Tetapi hari ini kami tidak memperoleh apa yang kami inginkan ini. Dan tentu ini akan menjadi laporan kami kepada tim yang sudah dibentuk oleh PBNO, yang diketahui oleh Kiai Anwar Iskandar dan Bapak Amin Syaitusni. Dan kami juga akan sampaikan langsung kepada Ketua Umum PBNO yang menerima mandat dari Roles Am untuk melakukan perbaikan DPP-BKB. Terima kasih telah menonton!